Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Habibun Habibun Lalu bagaimana kalau dengan adanya COVID ini Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menjalani lebih dari 4 bulan ya Dari bulan Maret Maka kita akan mengusahakan pelan-pelan Untuk membuka diri kembali Tetapi sebelum kita membuka diri Mari kita menguatkan kegiatan wisata kita Dengan melakukan wisata sehat ramah protokol COVID-19 Acara kita hari ini diskusikan ya Bapak Ibu Maka nanti kami minta masukan dari Bapak Ibu Baik peserta maupun dari Bapak Ibu di forum pimpinan Mungkin sebelum kita lanjutkan ada tambahan atau hal-hal yang perlu disampaikan Dari Pak Camat Baik dari Pak Camat Labuan Ratu Maupun Pak Camat Belanja Salabah Mungkin Pak Ya Pak Mursit mungkin atau Pak Dadang Baik Pak Siap Siapa dulu ini Pak? Mau suite dulu Pak Pak Mursit dulu Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kita semua Khabibun Khabibun Yang kami hormati Rekan-rekan Dari Yang bosnya Ibu Eli Ini Ibu Eli ya Selama Apa namanya Dan Rekan Pak Ria Mbodo Dan seluruh jajaran Kemudian Yang saya hormati juga Pak Camat Raja Salabah Kemudian Para kepala desa Ataupun Berlihat Daripada perusahaan Ini saya bersama rekan juga Dari Darwis Yang siap mendampingi saya Membackup Samping kiri saya Kemudian juga Bapak Ibu hadir Yang berbahagia Alhamdulillah Langsung aja Bu Kita panjang Kampungnya syukur Kehadiran Alhamdulillah pada Pagi Bilang siang hari ini Kita masih Beri kesempatan Bersama-sama Berdiskusi Laitan Persiapan Non-normal Yang akan kita Hadapi ke depan Mudah-mudahan Kita semua Selalu mendapat Rido Dan merokah Dari Allah Amin Alamin Tadi sebenarnya Sudah lengkap Disampaikan oleh Bu Eli Yang memang Sudah berkiprah Di bidangnya Mungkin pernah Apa namanya Ketemu dulu Bagi desa wisata Yang ada di Pernambu Ratu Dan Raja Ojosari Nah kemudian Saya sedikit Menambahkan Tapi kalau Sudah diperaikan Sesuatu oleh Ibu Eli Sebenarnya Sudah gamblang Sudah terus Apa namanya Tersampaikan Tapi saya Dari bawah Sedikit Untuk percanaan Karena Normal ini Bukan Salah satu Upaya Semuanya Sudah hidup Normal Tetapi Normal ini Ada upaya Melangkah Yang ke depan Yang tadinya Katakanlah Dari kemarin Kemarin Sampai Ini Agak sedikit Terseop Pelan Banyak Keterbatasan Informasi Waktu Nanti Kita buka Kembali Ini bukan Berarti Covid Hilang Karena Bu Eli Juga Sampaikan Tadi Covid Kita Ini Masih Di puncak Katakanlah Hampir 40 ribu Lebih Kalau masalah Nasional Jadi Kalau kita Mengacu Normal Takutnya Masyarakat Saling Berdapat Salah Kalau Normal Segalanya Nanti Sudah Bebas Terus Kita Yakinkan Tekankan Saya Juga Selalu Menyampaikan Pada Masyarakat Khusususnya Ada Pembinaan Sosialisasi Juga Saya Sampaikan Bahwa Yang Normal Ini Bukan Semata-mata Sudah Semuanya Hilang Tetapi Yang Normal Ini Untuk Masuk Program Katakanlah Yang Apa Nama Yang Baru Dikit Sedikit Kita Buka Akses Nah Pasar Tetapi Ada Hal-hal Penting Kita Lakukan Yang Seperti Ini Sampaikan Tadi Dengan Masker Jaga Jarak Kemudian Suci Tangan Hindari Berkolokan Bersalaman Berkumpul Dan sebagainya Tetapi Pelaksanaan Itu juga harus kita lakukan Semaksimal Karena Terang saja Bu Eli dan Kawan-kawan semua Kawan-kawan Orang Di dalam Ruangan Sudah Sampaikan Kepada Warga Masyarakat Tetapi Resepsinya Belum Resepsinya Masih Kita Kurangin Bukan Bukan Tidak Boleh Tetapi Belum Boleh Banyak Banyak Artinya Masih Dibatasi Oleh Hal-hal Yang Yang Bersambung Normal Tadi Kemudian Hal-hal Lain Saya Lagi Mungkin Kalau Nerenang Nanti Kita Ada Kita Yang Bersambung Bersambung Nerenang Kita Belum Bisa Kita Buka Masih Menyakut Satu Upaya Penyebaran Yang Sangat Cepat Dalam Kolam Yang Tidak Mengalir Kalau Mandinya Di Baju Hujosari Boleh Pak Hujosari Luas Sekalinya Tapi Kalau Di Empat Kali Saya Jangan Terulah Jadi Kita Cukup Mandi Di Saya Atas Pemerintah Bu Eli Dan Jajaran Berjumpa Kampung Penduk Program Ini Ibu Prakar Saya Ibu Lakukan Bersama Masyarakat Kami Khususnya Desa Tujuh Laboratu Tujuh Kemarin Saya Sudah Dikirim Kelompok S-K-K-K-Darwis Alhamdulillah Mudah-mudahan Mereka Dapat Bersama-sama Mendukung Program Berjumpa Desa Yang Bersama-sama Bergerak Untuk Dengan Masyarakat Karena Kita Tidak Boleh Terlena Kopi Terus Kita Tidak Boleh Terlena Ekonomi Kita Diem Kita Tidak Boleh Terlena Diam Di rumah Tetapi Kita Bergerak Walaupun Ada Hal-hal Yang Kita Patuhi Kita Tetap Melakukan Itu Dengan Baik Insya Allah Ekonomi Kita Juga Diem Kalau Kita Diem Di rumah Ekonomi Kita Diem Juga 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 Mudah Kalau Ini Bergerak Insya Allah Dapat Bergerak Semuanya Walaupun Aktivitas Kita Tidak Normal Insya Allah Juga Dapat Berjalan Baik Mungkin Itu Sebagai Sumpang Saran Atau Masukkan Pada Kauan Semua Mudah Mudah Dengan Diskusi Alhamdulillah Sangat Luar Biasa Inilah Salah Satu Upaya Kita Mudah Yang Dapat Kami Sampaikan dan mungkin saya juga mohon maaf dan dekat-dekat semua mungkin juga gak bisa selesai ikutnya karena nanti ada pendamping saya yang setia yang akan menyelesaikan kegiatan ini karena saya akan mendampingi kawan-kawan di laboratorium 9 kaitan dengan penyampaian daripada BLTDD yang melalui KPM ada sekitar 50 KPM lebih dan sekaligus sosialisasi kaitan dengan new normal ini kemudian juga ada kaitan dengan keberikan swadaya jalan Amrol disana juga saya harus kesana jadi dalam apa namanya bersama-sama KPMD dan penampingi jadi mohon maaf sekali Ibu Eli dan Pak Ibu Bodo yang harus saya ikut sampai selesai saya wakilkan dengan kawan saya siap mereka akan menekat kegiatan Bapak Ibu semua terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mursi Pak Jamat Labuan Ratu atas dukungannya dan tadi tambahan informasi yang disampaikan terima kasih sudah bergabung disini salam untuk warga yang akan mengikuti program selanjutnya Pak mungkin ada tambahan tadi dari Pak Dadang dari Jamat Berada Selebah monggo Pak Dadang kami persilahkan oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera untuk kita semuanya Tabe pun Tabe pun Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan yang mahu kuasa Allah SWT pada hari ini cuaca yang sangat sejuk ketika kami di pinggir hutan ini Pak mewah mewah mepet sawah dapat hadir bersama-sama dalam rangka ya pengembangan wisata kita nanti kita sudah memasuki New Era yang saya hormati Pak Pak Bodo Ibu Eli Pak Camata Buan Ratu dan semuanya para peserta Zoom Meeting ini yang ingin saya sampaikan tidak banyak dan tadi sudah disampaikan Pak Camata Buan Ratu Pak Mursi bahasanya yang pertama untuk persiapan dalam rangka menuju New Normal ini memang kita selalu mensosialisasikan dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat di kecamatan kami untuk tetap melaksanakan call kematan kemudian kendala kendala tetap ada Pak yang pertama sebagian besar masyarakat itu belum memahami apa sih itu New Normal karena pemahaman mereka bahwa New Normal itu seolah-olah sudah selesai urusan Corona ini inilah yang perlu pemahaman mereka dan ini tidak cukup sekali dua kali bahkan wajib pakai masker itu pun ya harus kami tulis dimana-mana supaya ya mereka memahami seperti apa sih New Normal yang akan kita laksanakan ke depan yang kedua berkenaan dengan pengembangan wisata dalam menuju New Normal ini dikatakan juga Pak Ciamat Mersid bahwasannya sebenarnya dikenakan berjaya selebanya ada potensi di antara air wisata air di daerah Savana hanya kebetulan memang rapat di tanggal 15 kemarin untuk wisata air itu belum bisa di jadi untuk wisata yang lain dipersilahkan hanya untuk yang lain bisa dibuka jadi saya rasa untuk pengembangan barangkali kalau pengembangan saya rasa bisa saja dilakukan karena ada potensi di Taman Savana tapi barangkali untuk membuka wisata air itu sendiri belum bisa dilaksanakan secara saya itu yang jelas pada kesempatan ini saya terima kasih banyak bisa bergabung menuju acara ini yang mudah-mudahan ini akan tetap berlanjut saya tunggu Ibu tadi akan ketemu dengan kawan-kawan di selebah Pak Pediang Bodoh dan semuanya Pak Bunir nanti siap mendampingi saya sudah mendapat beberapa bahan dalam artian dalam bentuk video untuk promosi wisata di Penjahat Josari dari rekan kita mahasiswa inilah sudah disampaikan saya insya Allah untuk ke depan mudah-mudahan segala sesuatu menjadi normal kembali seperti semula kita akan lebih banyak peluang untuk mengembangkan potensi wisata alam terutama di Kecamatan Berjaya Selbah itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Dadang informasi yang disampaikan ini tadi mungkin perlu kita garis bawahi memang ya kita harus untuk meningkatkan pemahaman bersama harus saling apa ya Pak bekerja sama untuk terus mengingatkan satu sama lain karena kalau sendirian berat kayaknya Pak ya jadi harus satu sama lain terus saling mengingatkan dan saling mendukung disini juga sudah bergabung saya ucapkan selamat datang Pak Adianto dari Kabit Ekonomi Kreatif di Spar Rampung Timur Pak Adianto masih belum nampak kayaknya suaranya mungkin ada Pak Marno kayaknya ya bersama Pak Siswanto Pak Marno ada yang perlu ditambahkan Pak Marno mungkin untuk kita semua ya mungkin dari Bapak Ibu sekalian dari peserta sekalian mungkin ada yang perlu kita diskusikan ada saran ada masukan atau mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusi bareng Bapak Ibu selamat pagi Bapak ya selamat pagi Pak saya WM Bagus Pak mau bertanya ya mohon maaf ini saya tidak bisa halo siap Pak siap mohon maaf Pak tidak bisa buka kamera karena dalam perjalanan siap Pak suaranya terdengar jelas Bapak oke jadi mungkin sinyalnya juga patah-patah ini karena sudah perjalanan perkenalkan Pak Ibu nama saya Wayan Bagus saya saya mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung izin bertanya Pak mengenai New Normal kita saya dari Pak Darwis Pak ya seharusnya ada enggak seperti surat resmi dari pihak terkait bahwa desa kita siap menerima tamu dari luar nah takutnya kan sebagai antisipasi untuk warga-warga sekitar nanti takutnya menghindari pandangan negatif dari mereka gitu takutnya masih ada beberapa warga kemasyarakat yang mengira bahwa corona ini belum selesai tapi kita sudah mulai memasuki area New Normal gitu bagaimana cara mengatasi hal tersebut Pak seperti itu terima kasih terima kasih Mas Wayan Bagus Bu Eli mau Bu Selamat pagi Mas Bagus pagi Bu lagi di jalan ya iya Bu ya enggak apa-apa terima kasih pertanyaannya bagus banget tadi seperti yang disampaikan oleh Pak siapa Pak Mursyid dan Pak Dadang itu ini sebetulnya New Normal bukan karena kita sudah bebas corona kita bebas covid-19 tapi kita menyikapi menyikapi apa yang kita melakukan sambil mencegah terjadinya penularan atau terjadinya terjangkit penyakit dari pandemi di pandemi covid-19 ini jadi saya juga minta bantuan ke teman-teman di Podarwis teman-teman di KWT kemudian masyarakat yang sudah paham untuk membantu menjelaskan kepada teman-teman yang lain kita sekarang belum boleh membuka wisata mas tapi kita persiapkan membuka apa yang bisa kita berikan nanti ketika wisata itu sudah dibuka beberapa area yang memang sudah dibuka tetapi sudah dengan protokol yang sangat kuat jadi kalau nanti misalnya kita sudah mendapatkan masukan nanti mungkin Pak Sumarno bisa menjelaskan bahwa itu akan turun dari atas kemudian nanti ke gubernur ke bupati kemudian ke Pak Ciamat kemudian ke Pak Lurah kemudian dari kepala desa nanti akan disampaikan kepada masyarakat jadi kita sekarang tidak membuka wisata tapi kita menyiapkan kita harus ingat kita menyiapkan menguatkan wisata kita dengan wisata sehat pertama protokol COVID-19 jadi nanti kalau kita sudah dibuka kita tidak seperti dulu lagi kita sudah dengan pola atau perilaku yang berbeda kita akan melakukan dengan secara yang sehat tetap kita menjaga adanya COVID-19 jadi jadi nanti mas bagus nanti kita salah satunya kemarin yang kita sampaikan kita ini ya karena Pak Sumarno Pak Dadang ini sebetulnya tiap minggu kita ada kegiatan diskusi rutin jadi disitu kita sudah sampaikan kita akan coba banyak-banyak misalnya di rumah-rumah homestay akan kita ajak masker on yuk seperti itu jaga jarak tapi dengan daya yang ramah sehingga tamunya juga tidak merasa digurui begitu mas bagus ya jadi nanti kalau masyarakat kita sudah boleh buka wisata tentunya harus ada lagi sosialisasi tadi yang saya sampaikan ketika ada masyarakat yang akan dilalui oleh spot-spot wisata diharapkan masyarakat tetap menggunakan master sehingga ketika tamunya lewat masyarakat sudah sadar di depan rumah ada tempat cuci tangan dengan sabun mereka sudah melihat itu yang akan memudang orang untuk datang lagi jadi seperti itu ya mas bagus kalau sudah ada pemberitahuan persimul baru kita melakukan tapi untuk saat ini menyiapkan kondisi supaya wisata kita adalah wisata sehat seperti itu mas bagus kira-kira bisa menjawab Pak Marno mungkin bisa menambahkan Pak Sumarno selamat pagi Mas Adi selamat pagi mungkin dari Mas Adi dari Dinas Pariwisata juga Pak Marno Kepala Desa 87 yang sudah selamat datang mungkin bisa memberikan masukan kepada teman-teman Pak Sumarno terus saja Bu sementara ini bu gangguan di sini bu videonya error oke siap tapi kelihatan kok jelas clear di sini HP-nya oke siap Pak Adianto ada chat dari Mas Adi klok ingin bertanya monggo tim rajut selamat pagi ibu bapak assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya mewakili dari rajut dan kwt dari hadjusari saya mau bagaimana caranya kami memasak produk-produk kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bueli monggo bagaimana masukannya terkait bagaimana cara memasarkan produk dari rajut savana atau mohon pak pri siapa ini tadi yang nanya ya dari tim rajut savana ya mbak linda apa ya mbak linda tadi ya pertanyaannya bagus tapi kalau boleh saya menyampaikan sebetulnya kita sudah melakukan seperti yang kemarin ya mbak ya kita menggunakan online online kita sudah punya promo konten bisa panah mohon dibantu untuk disebarkan kemudian kita juga tadi sudah saya sampaikan saya sudah bertemu dengan teman-teman pelaku wisata di provinsi Lampung itu juga sudah mempersilahkan untuk menyampaikan produk-produk olahan baik itu kerajinan tangan maupun olahan makanan untuk bisa dibantu nanti nanti kalau pas diskusi di rutin pimpuan ikut ya mbak ya jadi kemarin sudah saya sampaikan salah satu berita baik yang disampaikan dari hasil pertemuan saya dengan teman-teman di Bandar Lampung adalah bahwa kita akan mendapatkan satu sudut spot yang untuk memanjang hasil-hasil kerajinan dan olahan dari desa wisata sehingga tamu-tamu di Bandar Lampung itu termasuk di Seraton kemarin saya sudah diibu spotnya nanti di sini spotnya tidak luas tapi cukup bisa meletakkan hasil-hasil kerajinan kita teman-teman di Labuan Ratu 7 di Beraja Jalsari atau mungkin dari desa lain Labuan Ratu 6 itu juga punya produk bagus alat minum dari bambu kemudian ada juga yang dari kopi itu mana Raja Yakti itu boleh tapi harus kita pastikan bahwa kualitasnya bagus sehingga kalau ada nanti ada masukan akan kita berikan ke teman-teman di sana jadi kalau untuk pemasaran boleh misalnya ibu aku dibantu Pak Pri aku dibantu ayu nanti mana produknya aku gak bisa telpon Mbak Elsa telpon WA Mbak Mas Salih minta tolong dipoto kemudian nanti kita kita bantu share melalui Pak Darwis tentunya nanti kalau Raja Sopana kan Pak Darwis Beraja Harja Sari ya jadi nanti melalui Pak Munir Mas Tony Mokok nanti kami akan kami tim dari konsersium siap dari tim penyelah siap untuk membantu pemasaran kira-kira begitu Pak Pri terima kasih Bu Eli saya ucapkan selamat bergabung Pak Adianto dari Dispar Lampung Timur kemudian Pak Kepala Desa Berjar Jossari selamat datang Pak selamat bergabung mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Adianto dari Dispar Lampung Timur atau dari Kepala Desa Berjar Jossari atau Kepala Desa Labuan Ratu 7 oke belum ada kayaknya dari Kecabatan Labuan Ratu ada yang mau ditambahkan Pak Munggo siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Selamat pagi Assalamualaikum yaitu kelembagaan dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakatnya untuk penggunaan sehingga bisa terujuk untuk desa Labuan 27 menjadi desa wisata karena prospek ke depan mudah-mudahan para wisata Labuan 27 tetap maju bahkan di Labuan 27 ini ada tambahan program, ada alat komunikasi yang sudah diperlukan untuk radio masalah perizinan untuk kami masih belum menemukan bagaimana di Labuan 27 ini mempromosikan apa yang ada para wisata yang ada di namun khususnya di Jabatan Labuan Ratu sehingga radio kami akan sementara ini sudah berjalan uji coba, cuma perizinan belum dapat ini kami mohon petunjuk supaya radio kita bisa berjalan dan legal resmi di Labuan Ratu kalau betul-betul radio kita milik tersebut sekolah daris khususnya untuk dan Labuan Ratung dan pada umumnya untuk Amundinus untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Labuan 27 bahkan kami sudah dicoba radio kita ini sudah berjalan di coba satu tahun lah sementara ini ini perlu dukungan dari Bu Eli Bu Eli kami sudah memiliki radio sementara ini mohon pembinaan untuk radium kita bisa eksis saja masukkan dari kaya mohon pembinaan dari semua kita tidak terkait kami atas apa tempatan kami mohon pertunjuknya dari ibu-ibu supaya radio yang untuk di Labuan 27 agar bisa mendapatkan izin lah untuk pengudara sementara sudah kami jalan sementara ini tidak mengganggu prevensi orang lain dan ini siap pengudara kita berjalan kami mohon pertunjuk kita berjalan konflik sementara ini tepat selesai dan kita bisa saling ketemu langsung untuk melihat di lapangan kemudahan 817 camatan 818 bisa eksis untuk mempromosikan pariwisata yang ada terima kasih kemudahan dari saya berjalan berjuang terus khususnya di tiap-tiap desa saya siap untuk mendukung demi terwujudnya langkah kiron menjadi tekerang wisata yang baik yang baik antara harus diingat izinnya harus diurus ini mumpung Pak Giono ada di kematan ada mahasiswa mungkin mohon bantuannya nanti mahasiswa untuk dibantu bagaimana cara pengurusan perizinan karena memang kalau segala sesuatu yang kita lakukan harus diurus izinnya itu bagus sekali Pak 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 jino kalau memang ada radio itu yang paling efektif sebetulnya mencapai ke semua masyarakat jadi nanti kalau bisa mohon izin nanti masukkan dari Pak Mursit atau timnya yang bisa memberikan masukan atau nanti ada Pak Adianto dari Dinas Pariwisata Lampung Timur bisa memberikan masukan kira-kira prosedurnya seperti apa untuk bisa memudara dan tidak mengganggu dan sesuai dengan aturan yang ada ya kira gitu ya Pak Sujono nanti mungkin bisa konsultasi kebetulan Bapak sedang ada di pecamatan ini sekali minta di mas jadi jawil-jawil ya saya kira itu Pak yang ada selamat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati